Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani swarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu udang saus tiram ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan rasanya enak banget ya dan bahannya juga mudah didapatkan ya cocok juga buat ide lauk sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada udang saya menggunakan udangnya ini 300 gram ya teman-teman ini udangnya sudah saya cuci bersih ya dan juga kotorannya sudah dibersihkan ya kemudian saya sisihkan untuk bahan selanjutnya ini saya sudah siapkan juga ada bawang putih tiga siung ya teman-teman ini saya geprek kemudian di cincang halus ya bawang putihnya setelah semuanya di cincang halus kemudian saya sisihkan ya kemudian saya juga menggunakan jahe setengah ruah jari-jari ya ini digeprek kemudian di cincang halus juga ya teman-teman cahenya setelah semuanya di cincang halus kemudian saya sisihkan tahan selanjutnya ini ada bawang bombay ini saya menggunakan bawang bombay nya setengah bulat saja ya teman-teman kemudian diiris tipis ya untuk step selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan kemudian saya beri minyak sedikit ya kemudian minyaknya dipanaskan setelah minyak panas masukkan bawang putih dan jahe yang sudah di cincang halus tadi ya kemudian ditumis sampai layu dan mengeluarkan aroma wangi ya teman-teman kemudian saya tambahkan juga ini ada bawang bombay ya teman-teman yang sudah diiris tipis kemudian diaduk-aduk ya supaya tercampur merata dan layu ya bawang bombaynya ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang ya teman-teman setelah jahe bawang putih dan juga bawang bombay layu saya tambahkan saus tomat satu sendok makan saus tiram satu sendok makan minyak wijen ini saya menggunakan satu sendok teh ya teman-teman lalu ada kecap panis satu sendok makan kemudian tambahkan dengan sedikit air ya lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata ini setelah tercampur merata ya teman-teman saya tambahkan lada bubuk seperempat sendok teh dan gula pasir setengah sendok teh kemudian ada garam setengah sendok teh dan penyedap setengah sendok teh dan masak saus teh ini sampai matang ya teman-teman dan juga tercampur merata lalu saya tambahkan udang ini udang yang besar-besar ya teman-teman ini aromanya wangi sekali ya sudahan kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap saat video ada notifikasinya dan insyaallah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya semoga video-video yang saya buat ya teman-teman bermanfaat buat teman-teman semuanya ya dan jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan gula garam dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ini udangnya jangan terlalu lama ya teman-teman masaknya sebentar saja ya setelah layu kemudian ini juga sudah matang kemudian angkat dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman udang saus tiram ala rumahan ya membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya enak ya ini gak kalah enaknya dengan di resto-resto ya teman-teman ini membuatnya sangat simple sekali dan bahan-bahannya juga mudah didapat cocok juga buat ide lauk sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh